iya 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 hey guys assalamualaikum so guys hari ini Tani lo mau bikin paspor sekalian kita mau pergi ke rumah gunung kita ya jadi kalau kalian lihat rumah di gunung lihat vlog aku pas beli rumah di gunung itu ya hari ini kita bakalan kesana kita pengen liat-liat tapi kita gak bakalan tidur di rumah tua itu guys kita bakalan tidur di hotel karena kita berangkatnya itu sama sekeluarga ya jadi adek aku mertua aku kayak gitu ya enak ya dan kalau kalian pengen tau apa namanya update-an rumah kami itu sebenernya kita belum update sih cuman kayak apa bikin toilet kayu sama kayak kasih batas-batas tamah gitu loh so ya guys kita bakalan berangkat sekarang apa apa barang bawaan kita banyak sekali dan ya of course ya karena kita ada baby ada bayi kecil ya kan mocha gitu jadi kita bisa mikir Tato Priwit Tato Priwit ya terserah kan ya 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 so guys sekarang aku ada di kota droho beach di kota dimana mertua aku tinggal ya guys jadi ini aku mau bawa susu karena danilo aku tinggal di rumah mertuaku guys dan kami mau ngurusin menggemah ngurusin pasportnya danilo dan jatah bulanan dari pemerintah Ukraina untuk bagi itu ya guys dan ini adalah tangga rumah jaman di Soviet tapi ini bukan yang tua banget ya itu kayaknya jual lima tahunan 30 tahunan kalau kalian pengen tahu aku akan tunjukin sedikit ini model rumah jaman Uni Soviet model rumah model apartemen jaman Uni Soviet ya so guys kayak gini tangganya dan dan ciri khasnya itu adalah temboknya separuh gini warnanya ada dua warna gini loh separuh putih separuh hijau dan ini lantai empat ya guys nggak ada elevator kayak gini rumah ketua aku ya Pakamama paket 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 Oke guys jadi danilo sama mocha ketinggal sama betul aku dan sekarang kita mau ke bikin paspor bikin paspor danilo biar bisa mudik Indonesia kayak gitu guys dan ya ini udaranya dingin banget jadi apa namanya rencananya kalau kita udah selesai urusan pasport ini ya terus kita nanti bakal lanjut ke rumah gunung kita dan ini cuacanya cerah sebenarnya ya dingin nah guys ini rumah bentukan jaman Uni Soviet ya kebanyakan kayak gini batu-batanya kayak putih gitu Nah untuk yang grey ini itu orangnya punya duit jadi pengen temboknya bagusan dikit gitu ya jadi di desain sendiri di cat sendiri gitu guys tapi untuk yang lain ya kayak gitu Nah kalau rumah yang ini ini baru guys ini tuh lima tahun yang lalu ya dan disitu ada gereja nah kayak gini nih lingkungan rumah mertua aku let's go kita lagi nge-print fotonya Danilo ini tadi kita bikin foto sendiri guys oke guys kita udah nyampe ke tempat bikin paspornya ya jadi di sini ini aku akan tunjukin fotonya Danilo lucu banget guys guys ini foto paspornya Danilo lucu ya kita bikin sendiri abis itu kita ganti backgroundnya karena agak susah untuk nyari tukang foto yang buat anak gitu ya jadi lucunya ya Allah So guys sekarang aku lagi ada di kantor aku enggak tahu ya kantor apa gitu pokoknya seperti pelayanan publik itu guys jadi tadi habis Oh kan bukan bukan jadi tadi itu tempat untuk ngurus dokumen untuk bikin paspor kayak gitu jadi pertama-tama tadi kita ke gedung untuk bikin paspor nah kata notarisnya kamu butuh dokumen ini kayak gitu kan jadi kita ke gedung yang tadi yang warna hitam tadi itu buat bikin dokumen sekalian bikin bank account untuk Danilo ya karena di Ukraina itu kalau kita kita punya anak kita bakalan dikasih duit bukan kasih duit ya kayak jatah bayi gitu jatah bulanan dan ntar aku akan share sama kalian detailnya berapa dapetnya terus cara ngasihnya itu gimana gitu ya guys stay tune sekarang kita lagi nunggu nunggu notarisnya gitu ya biar cepet jadi guys so ya guys stay tune so guys ini adalah keesokan harinya aku udah di tempat liburan sekarang ya jadi aku mau jelasin sama kalian berapa berapa jumlah jatah bulanan pemerintah Ukraina untuk kita yang baru melahirkan anak gitu guys dan gimana proses dan sistemnya tuh kayak gimana gitu jadi FI basically kalau di Ukraina itu kita hamil melahirkan itu semua gratis kalau kita pakai fasilitas dari rumah sakit pemerintah dan setelah lahiran kita bisa langsung urusin itu dokumen-dokumen untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah Ukraina tapi bisa juga enggak diurus guys jadi misalnya kalian udah kaya udah punya duit dan kalian nggak butuh bantuan dari pemerintah kalian nggak ngurusin itu juga bisa tapi kalau aku sih mau bazir ya guys totalnya berapa karena totalnya itu lumayan ya lumayan ngebantu gitu guys jadi totalnya kalau kita punya anak satu di Ukraina itu kita bisa dapet untuk saat ini yaitu 15-16 jutaan dulu sebelum orang itu bisa sampai 20 jutaan guys tapi untuk saat ini itu 15-16 jutaan jadi kemarin itu setelah kita ngurusin paspor ya kita pergi yang ke gedung warna hitam atau grey itu itu namanya gedung dokumen center guys jadi kita ngurusin apa aja itu di situ ya jadi kemarin itu suamiku kan juga bikin paspornya Danilo ya dan dia minta salah satu dokumen dan ngurusnya di gedung yang hitam itu tadi nah disitu juga suamiku ngurusin dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah itu guys dan kemarin itu satet-satet gitu dia langsung dapet jadi pas masuk ke gedung biru gedung biru gedung hitam atau grey itu suamiku udah dapet cash itu satu juta lih satu juta lima ratus satu juta enam ratusan dan setelahnya setelahnya aku disuruh bikin account account tersendiri gitu ya bank akun jadi itu khusus untuk nerima duit dari pemerintah guys jadi nggak nggak dicampur dengan ATM kita yang biasa kayak gitu jadi dibikinkan akun sendiri dan kalau dulu ya dulu itu bank account account ini itu pemerintah bisa kontrol guys jadi duit yang masuk ke bank account ini itu harus dibelikan Pampers sama susu aja bukan-bukan tapi hanya untuk Pampers tapi sekarang aku nggak tahu kita hanya boleh beli Pampers aja atau bisa beli barang yang lain aku belum tahu tapi moga-moga bisa buat beli barang yang lain ya guys karena kadang kan kita pengen beli mainan gitu ya kan dan mainan tuh lumayan nggak murah gitu Oke guys lanjut jadi kemarin itu kan suamiku udah langsung dapet cash satu juta enam ratus ya jadi setelah aku bikin akun khusus pembayaran jatah bulanan itu aku langsung bakalan ditransfer 10.000 grifna 10.000 grifna itu sekitar tiga jutaan setengah kayak gitu jadi langsung ditransfer ke rekening aku dan selanjutnya setelah aku mendapatkan 10.000 grifna itu aku bakalan ditransfer kayak 900 grifna itu perbulan selama tiga tahun guys Oh itu lumayan ya jadi 900 grifna itu kisaran 300 400 ribuan 400 ribuan lah guys ya 450 ribu per bulan selama tiga tahun guys Oh my God itu lumayan kan ya Nah setelah itu ya gitu deh sampai tiga tahun kalau tiga tahunnya udah selesai ya bakal di stop gitu Nah satu lagi guys kalau kita punya anak satu kita akan dapat kayak 15-16 jutaan gitu kan tapi kalau kita punya anak lebih dari satu misalnya nih tahun depan aku hamil lagi terus melahirkan gitu ya Nah duit itu bakalan berlipat dua kali lipat guys misalnya kan sekarang 16 juta besoknya tahun depan aku hamil adiknya Danilo itu aku bakalan dapat 30 juta atau 32 juta Nah selanjutnya kalau punya anak lagi misalnya punya anak tiga itu kita bisa dapat kayak 50-60 juta kayak gitu guys jadi semakin banyak anak itu semakin banyak duit kayak gitu jadi semakin banyak jatah yang pemerintah kasih sama kita kayak gitu guys ya jadi di Ukraina itu seperti itu Nah dulu dulu nih ya dulu dulu kata suami aku orang-orang sering kayak bikin bisnis gitu jadi aku mau punya banyak anak aja biar aku enggak kerja kayak gitu bisa dapat duit dari pemerintah itu dulu ya tapi aku enggak tahu kalau sekarang karena menurut aku punya anak tuh enggak enggak bukan masalah hamil melahirkan aja tapi kita harus kasih kayak kasih makanan yang enak eh bukan enak makanan yang baik pendidikan yang baik kayak gitu kan jadi itu bukan masalah kita dapat jatah dari pemerintah kayak gitu dulu dulu gitu kalau kata Dima tapi aku enggak tahu ya kalau sekarang kayaknya sekarang enggak ya guys tapi kalau setelah perang mungkin pemerintah bakalan gaungkan lagi nih Ayo cepat punya anak aku akan kasih jatah yang lebih banyak lagi mungkin ya guys ya mungkin so ya guys untuk video hari ini tuh segitu aja jadi pengen kasih informasi aja sama kalian kalau ternyata punya anak di Ukraina itu lumayan dibantu sama pemerintah gitu walaupun jatahnya enggak terlalu banyak totalnya enggak seperti di Jepang atau di negara-negara Eropa lain misalnya di Belanda di Jerman kayak gitu mungkin kalau di Eropa itu semua ada aturan kayak gitu guys punya anak itu bakalan dikasih duit sama pemerintah so ya guys untuk video hari sampai disini terima kasih udah nonton kalau kalian mau komen apa aja atau tanya apa aja tentang ini kalian bisa tulis di kolom komentar dan kalau kalian mau subscribe mau di subscribe dan Allah to see you again on my next video guys Assalamualaikum bye bye